Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac yang akan berpotensi Untuk moncar rezekinya Di bulan Desember tahun 2022 ini Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan moncar rezekinya Di bulan Desember tahun 2022 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Oke langsung saja Zodiac pertama yang akan moncar rezekinya Di bulan Desember tahun 2022 ini Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Nah kenapa teman-teman Libra termasuk Yang akan moncar rezekinya Di bulan Desember tahun 2022 ini Di sini ada kartu The Time Prince Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Four of Wands ya Nah ini representasinya apa? Kenapa teman-teman Libra berpotensi Untuk moncar rezekinya Di bulan Desember tahun 2022 ini Yang pertama Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Di bulan Desember tahun 2022 Memang bisa kita katakan ya Teman-teman Libra akan berada dalam Satu posisi yang cukup baik Satu posisi yang cukup bagus Karena teman-teman Libra akan berada Dalam satu kondisi yang betul-betul mampu Untuk menjaga hal-hal yang baik Dan juga hal yang positif Secara segi emosi Meskipun ya di bulan Desember juga tidak dipungkiri Masih ada beberapa perkara Masih ada beberapa potensi-potensi Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi ya setidaknya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga selalu mampu Untuk bisa mengendalikan Posisi emosi yang ada dengan sebaik-baiknya Nah maka dari itu Dengan posisi emosi yang terkendali Saya rasa ini juga akan bisa memberikan Dampak yang baik Yang memberikan dampak yang positif Yang bakal bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Sehingga untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Saya rasa di posisi bulan Desember Tahun 2022 Memang dengan emosi yang terkendali Maka bisa memberikan efek yang positif Terkait dengan beberapa hal yang lainnya Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Termasuk di dalam kondisi rezeki Bagi teman-teman Libra Di bulan Desember tahun 2022 ini Bisa dirasakan Ada rezeki-rezeki yang baik ya Ada rezeki-rezeki yang positif Yang bisa dirasakan Dan juga diterima Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Sehingga untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Saya rasa bulan Desember adalah Bulan yang bagus Kamu akan bisa bertemu Dengan rezeki yang positif Baik itu rezeki secara materi Ataupun rezeki secara non-materi Yang bakal bisa kamu terima Dan juga bakal bisa kamu dapatkan Di dalam posisi kehidupan kamu Maka dari itu Dari alasan inilah Keseimbangan emosi yang baik Dan juga dalam posisi rezeki yang lancar Ini akan mendasari Teman-teman Libra Berada dalam satu posisi Yang lancar rezekinya Di bulan Desember tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang berpotensi untuk Moncar rezekinya Di bulan Desember 2022 ini adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di sini ada kartu The Dead Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The World Nah ini gambarannya seperti apa ya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo memang Di bulan Desember tahun 2022 ini Memang kamu sedang berusaha Untuk mengantisipasi Dan juga menyelesaikan Beberapa perkara-perkara Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena ya memang Jujur harus diakui Jujur harus diakui Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kamu berada dalam Satu keadaan Yang dimana memang Posisi kamu itu Saat ini sedang bermasalah Kamu sadar Ada beberapa masalah Yang belum tuntas Di bulan kemarin ya Sehingga harus terbawa Ke bulan Desember Tahun 2022 ini Tetapi ya apapun itu Teman-teman Leo juga Nggak usah terlalu merasa Takut Nggak usah terlalu merasa Khawatir secara berlebihan Karena apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Setidaknya Kamu masih berada Dalam satu posisi Yang cukup baik Kamu masih berada Dalam satu posisi Yang cukup bagus Karena kamu Di bulan Desember ini Juga bakal bisa mampu Untuk menyelesaikan Dan juga mengantisipasi Kemungkinan-kemungkinan Masalah yang ada Di dalam kehidupan kamu Kemungkinan masalah Dalam usaha Kemungkinan masalah Di dalam posisi pekerjaan Yang memang ini bisa Mengindikasikan Terjadinya hal-hal Yang negatif ya Di dalam kehidupan kamu Tetapi Bersyukurnya adalah Meskipun di bulan Desember Tahun 2022 ini Ada beberapa perkara Dan juga Ada beberapa indikasi Masalah yang terjadi Itu tidak mempengaruhi Itu tidak mempengaruhi Keadaan yang baik Di dalam posisi Finansial kamu Karena ya Kalau boleh saya katakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Secara posisi rejeki Memang kamu masih berada Dalam satu kondisi Yang cukup baik Satu kondisi Yang cukup bagus ya Terkait dengan posisi Finansial kamu Dan bahkan Di bulan Desember Tahun 2022 ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu akan berada Dalam satu posisi Yang cukup positif Kamu akan berada Dalam satu posisi Yang cukup luar biasa Ada banyak sekali Indikator yang Dimana akan Menghasilkan Rejeki-rejeki Yang baik Yang bakal bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu tidak perlu Merasa cemas sebenarnya Dengan kondisi Keuangan kamu Karena apa Disini ada kartun The World Yang memang Menggambarkan Di bulan Desember ini Segala bentuk Rejeki yang baik Bakal bisa Dirasakan Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi apapun itu Teman-teman Leo Harus nantiasa Bisa bersyukur Bersyukur Dan mensyukuri Hal-hal yang positif Hal-hal yang baik Di dalam posisi Rejeki kamu Dan bulan Desember Bisa dikatakan Teman-teman Leo Akan moncar rejekinya Di sepanjang Bulan Desember 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi Untuk moncar rejekinya Di bulan Desember Tahun 2022 Ini adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Nah kenapa Teman-teman Cancer Di sini ada Kartu Two of Wands Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada Kartu The Magician Seperti yang saya Sampaikan kemarin Di Zodiac Yang terpilih sukses Di bulan Desember Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kenapa Kamu di bulan Desember Tahun 2022 Ini juga bakal Terpilih sukses Alasannya Sebenarnya sederhana Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Karena memang Ada dua hal Satu Di bulan Desember Tahun 2022 Ini bisa saya katakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu akan berada Dalam satu keadaan Yang cukup baik Kamu akan berada Dalam satu keadaan Yang cukup bagus Ada banyak sekali Pemasukan-pemasukan Dan juga pendapatan-pendapatan Yang meningkat Di bulan Desember Tahun 2022 Ini Jadi ya Kalau boleh saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Secara posisi keuangan Dari representasi Kartu Two of Wands Dan juga The Magician Ini menggambarkan Adanya situasi-situasi Yang baik Adanya situasi-situasi Yang lancar Yang bakal bisa Diperoleh Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dan kamu bakal berpotensi Untuk moncar Rezekinya Di dalam posisi Finansial kamu Ya Di bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan itu harus disyukuri Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dan kemudian Di sisi yang lainnya Ada beberapa hal Yang cukup ajaib Ada banyak sekali Keajaiban Dan juga Keberuntungan Yang memang Bakal bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada bulan Desember Tahun 2022 Ini Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di bulan Desember Tahun 2022 Akan ada Indikasi Akan ada Potensi-potensi Yang baik Yang bakal bisa Kamu terima Dan juga Bakal bisa Kamu dapatkan Di dalam Posisi Rezeki kamu Dalam hal usaha Dan juga Pekerjaan pun Juga akan Mengindikasikan Adanya Keberhasilan Dan juga Keberuntungan Yang bakal Kamu dapatkan Di bulan Desember Tahun 2022 Ini Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dari alasan inilah Yang memang Semakin mendekatkan Kepada potensi Moncernya Rezeki kamu Di bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang keempat Yang berpotensi Moncernya Rezikinya Di bulan Desember 2022 Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Disini ada Kartu Ten of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada Kartu The Hermit Nah ini Gambarannya Seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di dalam Posisi kehidupan Kamu Memang Ada sisi Yang cukup bagus Kenapa Kamu tergolong Moncernya Rezikinya Ten of Pentacles Memang Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Bisa saya katakan Kamu berada Dalam satu Situasi-situasi Yang cukup baik Kamu berada Dalam satu Situasi-situasi Yang cukup positif Yang bakal bisa Diterima Dan juga bakal bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya Sepanjang Bulan Desember Tahun 2022 ini Teman-teman Virgo selalu Berpotensi Untuk mendapatkan Reziki-reziki Yang baik Berpotensi Untuk mendapatkan Reziki-reziki Yang lancar Yang bakal bisa Kamu terima Dan juga bakal bisa Kamu peroleh Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi ya Apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus bersyukur Karena masih ada Reziki-reziki Yang baik Masih ada Reziki-reziki Yang lancar Yang bakal Didapatkan Di sepanjang Bulan Desember ini Meskipun ya Kamu juga harus Hati-hati Dengan pengeluaran Tetapi Dengan intensi Reziki yang lancar Ini semakin Membuat kamu Moncer rezekinya Di bulan Desember Tahun 2022 ini Dan secara Hubungan Asmara pun Juga cukup bagus ya Memang Di dalam hubungan Rumah tangga Ada beberapa hal Yang cukup kuat Secara ekonomi Sehingga Ada situasi Yang moncer rezekinya Yang bisa Kamu gunakan Untuk kebutuhan Rumah tangga Kamu Tetapi Hati-hati juga Di bulan Desember Tahun 2022 ini Juga ada Beberapa indikasi Indikasi Pengeluaran Yang memang Harus diwaspadai Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Apalagi disini Ada kartun The Hermit Yang dimana Ini menggambarkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus bisa Lebih waspada Kamu harus bisa Lebih Berhati-hati Terkait dengan Posisi Pengeluaran Kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Tetap jaga Kondusivitas Dan juga Stabilitas Yang ada Di dalam Posisi Finansial Kamu Jadi ya Dari alasan inilah Yang memang Saya rasa Akan mendasari Teman-teman Virgo Berada dalam Satu posisi Yang mencarat Sekinya Di bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac Yang berikutnya Yang kelima Yang akan Mencar Rezekinya Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kenapa Teman-teman Taurus Di sini ada Kartu Three of Wands Dan kemudian Di kartu Yang sebaliknya Di sini ada Kartu Ten of Swords Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Di sini Saya wanti-wanti Apapun yang terjadi Di sini Sebenarnya Posisinya Posisinya Di bulan Desember Tahun 2022 Tidak Salah Kalau kamu Memperbuat Baik Tapi Kamu Juga Harus Memikirkan Diri Kamu Sendiri Di sini Emang Posisinya Tidak Salah Kalau Memang Kamu Ngebantuin Orang Lain Tapi Dengan Niat Yang Benar Tanpa Punya Harapan Akan Memperoleh Balasan Yang Sama Dengan Apa Kebaikan Yang Kamu Lakukan Kepada Orang Lain Tetapi Apapun Itu Di sini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Kamu Harus Sadar Diri Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Kamu Juga Merasakan Adanya Beberapa Tekanan Tekanan Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Kamu Harus Bisa Mengutamakan Diri Kamu Terlebih Dahulu Sebelum Membantu Orang Lain Karena Apa Di sini Ada Kartu Ten Osword Yang Memang Menggambarkan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Ada Beberapa Perkara Ada Beberapa Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Posisi Kehidupan Kamu Jadi Sebisa Mungkin Untuk Teman-teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Kamu Juga Harus Senantiasa Bisa Mensyukuri Karena Apa Di Bulan Desember Tahun 2022 Terlepas Dari Tekanan Yang Terjadi Terlepas Dari Masalah Masalah Yang Kamu Rasakan Kau Masih Mampu Untuk Memperoleh Rezeki Rezeki Yang Baik Dan Juga Mampu Untuk Memperoleh Rezeki Rezeki Yang Luar Biasa Yang Bakal Bisa Diterima Dan Juga Bakalan Bisa Didapatkan Oleh Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Termasuk Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Saya Sampaikan Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiac Taurus Kamu Berada Dalam Satu Kondisi Yang Cukup Baik Kamu Berada Satu Kondisi Yang Cukup Bagus Karena Kamu Bisa Menghasilkan Pundi Pundi Rupiah Yang Ada Di Bulan Desember Tahun 2022 Terlepas Dari Masalah Yang Terjadi Teman Teman Taurus Harus Bersyukur Kau Masih Ada Situasi Yang Baik Dan Juga Situasi Yang Moncer Secara Rezeki Kamu Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Jadi Alasan Inilah Yang Mendasari Teman Teman Taurus Berada Dalam Satu Posisi Yang Cukup Baik Berada Dalam Satu Posisi Yang Cukup Bagus Teman Taurus Akan Mengalami Moncer Rezekinya Di Bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan Kemudian Zodiak Terakhir Yang Akan Moncer Rezekinya Adalah Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Di Sini Ada Kartu S.O. Sword Dan Kemudian Di Kartu Yang Sebaliknya Di Sini Ada Kartu Pack of Pentacles Empat Bulan Terakhirlah Di Tahun 2022 Ini Memang Dari Bulan Desember Bulan November Bulan Oktober Bulan September Teman Teman Pisces Betul Merasakan Adanya Beberapa Situasi Situasi Yang Baik Adanya Beberapa Situasi Situasi Yang Positif Yang Bisa Dirasakan Dan Juga Didapatkan Oleh Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Karena Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Saya Rasa Memang Kamu Juga Harus Senantiasa Bisa Bersyukur Dengan Indikasi Rezek Yang 22 Ini Karena Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Pisces S Oswald Kamu Akan Bisa Mendapatkan Kemerdekaan Kamu Akan Bisa Mendapatkan Kebebasan Yang Selama Ini Menjadi Harapan Kamu Kamu Akan Mampu Untuk Menyelesaikan Beberapa Perkara Dan Juga Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Di Sisi Yang Lain Untuk Teman Teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Kamu Juga Harus Senantiasa Bisa Bersyukur Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Baik Bersyukur Dengan Hal-hal Yang Lancar Yang Bisa Kamu Peroleh Dan Juga Bisa Kamu Dapatkan Di Dalam Posisi Kehidupan Finansial Kamu Pack of Pentacles Ini Betul-betul Menggambarkan Adanya Hal Yang Baik Menggambarkan Adanya Hal Yang Positif Yang Bisa Diterima Dan Juga Didapatkan Oleh Teman-teman Yang Memiliki Zodiak Pisces Jadi Ada Rezeki-rezeki Yang Baik Ada Rezeki-rezeki Yang Positif Yang Bakal Bisa Diterima Oleh Teman-teman Pisces Pada Bulan Desember Tahun 2022 Ini Dan Seandainya Teman-teman Pisces Memang Punya Cicilan Punya Hutang Yang Harus Dibayarkan Di Bulan Desember Kamu Tidak Perlu Cemas Saya Rasa Karena Dengan Kemoncaran Rezeki Kamu Di Bulan Desember Itu Bisa Membayar Beberapa Hutang Yang Ada Dan Juga Mencicil Beberapa Pinjaman Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Jadi Alasan Inilah Yang Mendasari Teman-teman Pisces Akan Moncar Rezekinya Di Bulan Desember 2022 Ini Dan Nam Zodiak Inilah Yang Berpotensi Akan Mengalami Moncar Rezekinya Di Bulan Terima kasih Sampai jumpa Dan Sukses Selalu Untuk Teman-teman Semuanya